Kita kesorotan lain, Saudara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi penghargaan kepada Satrio, casis Bintara, Polri yang menjadi korban begal di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Satrio direkrut ikut pendidikan Bintara melalui jalur khusus rekrutmen proaktif Polri. Kapolri mengapresiasi keberanian Satrio melawan komplotan begal dan masih berniat mengikuti proses rekrutmen Polri. Kabar bahagia ini diterima keluarga usai pemberian penghargaan berupa golden ticket dari Kapolri Jenderal Listio Sigit kepada Satrio Mukti lolos seleksi rekrutmen siswa Bintara Polri melalui jalur khusus disabilitas. Kami mendapatkan informasi bahwa Ananda Ratio ini kan sudah mendapatkan penghargaan dari Bapak Kapolri untuk bisa mengikuti pendidikan Bintara Polri. Bila kami hadir untuk memberikan dorongan moral dan semangat dan mengucapkan selamat kepada TIO dan keberorongan banyak yang pada akhirnya bisa mencapai juta-juta sebagai seorang polis tangis haru keluarga Satrio Mukti Irharjo calon siswa Bintara Polisi yang menjadi korban begal pecah saat tahu dirinya diterima menjadi anggota Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit merekrut Satrio untuk ikut pendidikan Bintara Polri melalui jalur khusus disabilitas. Kapolri mengapresiasi keberaniannya pelawan komplotan begal dan masih berniat mengikuti proses rekrutmen Polri. Saya sebenarnya tidak bisa berkata-kata apa lagi dengan kabar berita seperti itu. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih lah. Saya ini sebenarnya apa? Tapi sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kebaikan hati Bapak Kapolri telah mengasih saya kesempatan menjadi anggota Polri. Sebelumnya Satrio Mukti Irharjo di begal saat perjalanan menuju tes calon siswa pada Sabtu lalu. Korban sempat melawan ketiga pelaku namun kalah dengan luka sabetan senjata tajam. Polisi sudah menangkap lima pelaku pembegalan calon siswa Bintara Polri di kawasan Kebonjerug, Jakarta Barat. Satu orang pelaku tewas ditembak karena mencoba melawan saat ditangkap polisi. Dan terakhir ditangkap lima orang pelaku oleh Subdit Jatan Ras di Preskrim Kumpul dan Metro Jaya. Yang jelas pelaku itu ada lima orang perannya tiga orang ini satu kelompok ya mereka spesialis pelaku kejahatan kekerasan. Ini mereka kelompok yang sangat sadis ya. Kasian korban yang TKP terakhir ini. Ada beberapa TKP yang sudah diungkap. Jujur nomor satu, jangan lupa solat. Itu buat bunda sehidup Kapol. Orang tua Satrio mengapresiasi penghargaan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mereka berharap Satrio bisa menjaga kepercayaan penugasan yang diberikan oleh Kapolri. Tim Liputan Kompas TV Satrio Muktiraharjo, calon siswa Bintara Polisi yang menjadi korban begal mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo diterima menjadi anggota polisi. Bagaimana tanggapan Satrio dan juga keluarga ketika menerima berita ini? Kita perbincangkan. Seri hari ini sudah bergabung bersama kami, Saudara Adha Satrio Muktiraharjo. Satrio, selamat petang, sehat selalu. Alhamdulillah, selalu sehat, sehat selalu. Ya, yuk saya ucapkan selamat ya. Sudah akhirnya cita-cita menjadi siswa Polri ini berhasil begitu. Bagaimana kondisi Tio sekarang? Sudah merasa lebih baik? Alhamdulillah untuk kondisi saya sekarang sudah masa pemulihan, tinggal terapi jari saja. Tinggal terapi jari dan bagian kaki mengering saja. Oke, artinya sudah mulai bisa beraktifitas ya Tio ya? Untuk beraktifitas ya 80% sudah mulai, cuma masih terhampat di bagian kaki dan tangan saja. Oke, nah Tio ini kabar yang membahagiakan tentu buat Tio dan keluarga ya. Tapi boleh cerita lagi ya sih, gimana itu awalnya bisa dapat informasi, diberikan kabar bahwa akhirnya Tio diterima? Jadi, pas kemarin itu dengar kabar, saya itu posisi masih tidur. Jadi, pas bangun tidur, ponsel saya itu, HP saya banyak lah. Teman-teman saya pada ngetek, ngetekin Pak Jendral, gini-gini, dan sebagainya. Terus, saya tanya lah kepada orang tua saya, mah, ini benar enggak? Terus, kata mama saya, mama saya mau mengucapkan Alhamdulillah, gini-gini. Terus, enggak lama kemudian, dari Humas Polres Jakbar, datang ke rumah untuk ngasih tahu info itu aslinya benar. Dan saya kayak, wah, saya dibilang lega, bersyukur, Alhamdulillah, kayak mimpi saya terwujud, impian saya yang dari kecil, yang saya ingin-inginkan memakai seragam seperti itu, akhirnya terwujud dan diberi kesempatan oleh Bapak Jendral Listio Sigit Prabowo. Jadi, kalau sekarang ini komunikasi lanjutannya sudah ada ya, terkait dengan ini, dari pihak kepolisi penerimaan ini? Kalau untuk informasi selanjutnya, belum ada, yang kapan pendidikannya, dan lain sebagainya, karena masih menunggu proses pemulihan dari diri saya dulu. Seperti itu. Oke. Kalau tahapan selanjutnya, Tia sudah tahu, apa yang harus dilalui, apa yang harus dilakukan begitu, setelah penerimaan ini? Kalau untuk tahapan selanjutnya, belum ada info ya, Kak. Karena dari pihak polisi, cuma mengasih tahu ke saya, untuk cepat istirahat yang cukup, pemulihan yang ini. Karena polisi semua berharap, tahun ini saya bisa berangkat pendidikan, tergantung proses pemulihan saya. Oke. Kalau dari Tia sendiri, apa yang sudah dilakukan, untuk mempersiapkan diri, masuk dalam pendidikan nanti? Kalau dalam diri saya, saya selalu siap sih. Diri saya siap. Untuk pendidikan itu saya siap. Tapi untuk persiapan dan lain sebagainya, itu akan saya siapkan nanti ketika ada kabar. Tapi untuk diri saya sendiri, saya siap. Saya siap banget. Baik. Tio, ini kita di layar juga sedang menampilkan, Tio bersama dengan orang tua ya. Ini pada saat dinyatakan, diterima, ada suju syukur. Dari orang tua bagaimana, Tio? Mendapat atau merespon, apa yang kemudian akhirnya, Tio cita-citakan bisa terwujud? Dari orang tua saya, sangat-sangat happy, tangisan penuh bahagia, melihat anak pertamanya, yang tidak dinyangka-nyangka, bisa mewujudkan impian yang, impian omongan kecil, anak kecil itu. Jadi, ayah saya, mama saya, sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat berterima kasih, kepada Bapak Jenderalis Tio Sigit Prabowo, yang memberikan saya, kesempatan untuk menjadi anggota Polri. Dan, saya melihat orang tua saya saja seperti itu, saya, terinyuh. Apa ya? Saya nggak bisa berkata-kata, meskipun, saya pasti sedih, saya nangis, saya happy. Cuma, ini, ini untuk orang tua saya. Ini bukan untuk saya, tapi ini untuk orang tua saya, dan untuk almarhum dani saya sih. Seperti itu. Ini yang kali kedua ya, Tio mencoba ya, untuk, di Bintara ini ya, sebagai Bintara ya? Iya, ini tahun kedua. Tahun kemarin, saya gagal di bagian peringkingan. Seperti itu, Kak. Oke. Tio, saya tidak bermaksud untuk mengulik peristiwa, itu pasti sangat traumatis buat Tio ya, ketika peristiwa pembegalan. Tapi boleh dicerita tidak kepada kami, dari kasus peristiwa pembegalan, sampai kemudian akhirnya mendapat atensi langsung dari Bapak Kapolri. Jadi, pas saya sudah terjadi pembegalan, yang saya dilarikan di rumah sakit, dan saya sudah berada di rumah sakit Tarakan, itu jadi, dari pihak penerimaan Polri di Folda, itu nelfon menghubing orang tua saya. Kayak, menanyakan, ini saya kenapa nggak hadir? Ini Satrio kenapa nggak hadir? Tapi, Alhamdulillah dari orang tua saya, langsung menjelaskan kronologinya, dan, responnya sangat baik, nggak menanyakan korban di mana nih, langsung kayak, posisinya di mana? Dan langsung kayak, polisi langsung pada datang, dari Bug SDM, Folda Metro Jaya langsung datang, setelah itu nggak lama kemudian, langsung semuanya pada datang, dari Intelligent dan lain sebagainya, dari Rescrim, Bar Rescrim dan lain sebagainya pada datang. Saya sangat, wah, nggak expect ya, karena, apa ya, saya ini sebenarnya bukan siapa-siapa, tapi, didatangi oleh semua, polisi-polisi, bahkan, petinggi, hitungannya, komandan-komandan, kayak, wah, saya mengucapkan, banyak-banyak terima kasih, atas, respon yang sangat cepat, yang sigap, sigrap, dan lain sebagainya, itu kayak, terus, setelah itu, dan, saya dirangsung di operasi, hari itu juga saya langsung di operasi, langsung dapat kamar, dan dapat kamar juga langsung, banyaklah polisi-polisi yang menjenguk saya, dari Bapak Kapolres juga menjenguk saya di rumah sakit, dan dari Bapak SDM Polres juga menjenguk saya, dan lain sebagainya, seperti itu sih, sampai saya pulang dari rumah sakit. Baik, ini, akhirnya mimpi Satrio bisa terwujud, mudah-mudahan lancar semuanya, tentu persiapan diri, mental, dan sebagainya, mudah-mudahan bisa, kuat begitu ya Satrio ya, sampai mengikuti proses-proses lanjutan. Selamat sekali lagi ya Satrio, atas penerimaan ini. Terima kasih Satrio. Saya mencapkan banyak-banyak terima kasih. Siap, sama-sama, terima kasih.